Assalamualaikum selamat datang di channel saya lagi sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe like dan share ya agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru ya dan jangan lupa follow juga instagram facebook sopi lapak bucahyo terima kasih bagi teman-teman yang ada di area sedati si doarjo dan waru si doarjo monggo mampir ya di pisang keju lapak bucahyo tersedia di gofood grab food dan sopi food ditunggu orderannya ya teman-teman jangan lupa kali ini saya mau infokan tutorial cara untuk mengajukan kompensasi nah ini apabila ya teman-teman kita sebagai penjual gofood nah kita terima pesanan ya teman-teman nah ternyata tidak mendapat driver dan ternyata pesanan itu masuk di kategori batal ya teman-teman nah itu kita bisa mengajukan kompensasi nah disimak terus ya teman-teman agar tidak gagal paham nah pertama-tama kita buka dulu aplikasi gobis muncul tampilan seperti ini nah pesanan kita yang tadi itu dalam proses nah ternyata kan belum dapat ya driver nah itu masuk di batal ya teman-teman nah teman-teman jangan khawatir ya teman-teman kita bisa mengajukan kompensasi ya teman-teman nah caranya kita klik di sebelah sini ajukan kompensasi muncul tampilan seperti ini teman-teman bisa scroll ke bawah teman-teman disini ada SK nya ya teman-teman jadi kita itu upload foto makanan yang sudah dipersiapkan dan tidak bisa dijual lagi dan sebagai catatan kita tidak bisa upload foto di galeri ya teman-teman jadi bisanya kita harus upload foto pada saat itu juga ya teman-teman nah ini kebetulan saya juga ada pesanan ya teman-teman tidak mendapat driver jadi dinyatakan batal ya teman-teman nah ini saya contohkan saya upload foto hari ini juga ya teman-teman kita klik upload foto nah lalu disini ada petunjuk supaya foto diterima bungkus makanan harus dibuka makanan harus terlihat jelas foto makanan yang sudah jadi bukan bahan mentah yang masih bisa dijual satu foto boleh memuat beberapa menu yang penting tidak buram dan tidak terpotong kita klik upload foto seperti ini ya teman-teman contohnya kita klik centang lalu kita klik lanjutkan kita klik upload nah lalu kalau sudah kita klik di sebelah sini pilih nah ini ya teman-teman ya kita cek dari atas sampai bawah ya teman-teman disini ada keterangan tidak dapat driver terus ini kuantitinya juga terus habis itu disini ada total kompensasi muncul langsung ya teman-teman ya totalnya ya lalu kita klik kirim pengajuan lalu kita klik kirim nah disini teman-teman bisa klik detail status nah disini ada keterangan pengajuan kompensasi terkirim mohon ditunggu ya pengajuan Anda akan segera diperiksa nah teman-teman disuruh menunggu ya teman-teman nanti pencairannya sesuai dengan seperti pencairan sebelumnya ya teman-teman ditunggu aja ya nah gimana teman-teman cukup gampang kan ya caranya tutorial cara untuk mengajuan kompensasi apabila ada pesanan batal ya teman-teman jadi ini sangat membantu kita ya teman-teman ya sebagai penjual sekian info dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalin dengan video-video saya yang terbaru sampai jumpa di video saya selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh